Murni pertimbangan partnership lah Murni pertimbangan partnership Kalau Bang Helmi bilangnya rezeki anak soleh ya Tapi karena memang ada chemistry ada Iya jadi kalau untuk Liga Inggris sebenarnya sih samalah Liga-Liga yang lain juga Jadi kita itu punya kewajiban untuk menayangkan di TV terrestrial Di TV2R gitu Jadi kalau makanya Gak cuma keinginan sendiri nih tapi memang ada kewajiban itu Jadi kita memang harus berkewajiban untuk menayangkan pertandingan tersebut di TV2R Nah jumlahnya, nah baru jumlahnya terserah kita Jadi bisa semuanya atau bisa kita batasi Nah yang terjadi adalah biasanya si pemegang ride-nya ini Untuk di TV2R dibatasi Apa namanya penayangannya Biasanya cuma 2 pertandingan per minggu atau 3 pertandingan per minggu Kan total pertandingan Liga Inggris tuh Rata-rata dalam 1 minggu itu sekitar 10 pertandingan Nah jadi kita yang kemudian bisa akomodasi untuk TV2R Itu antara 2 sampai 3 pertandingan per minggu Rata-rata 2 pertandingan Banyak, marketnya juga lebih luas Kemudian TV3R juga bisa mendeliver apapun yang diinginkan oleh sponsor lah gitu kan Pasti kan ada sponsor yang itu Disitu juga dengan bagus, dengan timnya juga oke Terus kemudian dari sisi MOLA-nya Brandnya juga MOLA ikut juga terbantu gitu Terdoprak gitu dengan Semacam berselancar di atas ombak lah ya Ya jadi dengan performen TV3R yang begitu kan MOLA juga mendapatkan apa namanya cukup terbantulah gitu bisa nanti juga Kalau dari sisi TV3R mungkin bisa terlihat lah dengan performen ini kan kemudian dia bisa mendapatkan komitmen dari program yang lain Kemudian juga program yang in-house mereka juga sepertinya ikut terdoprak juga kan Itu sebenarnya tujuannya sih Pada saat bicara sih memang ada Pak Elmi, ada Pak Abni Kemudian meeting- meeting berikutnya ya hampir semua Pak Isnan ada, Bu Rini juga ada lah Jadi maksudnya semua, seperti ini semua direksi terlibat Tapi yang intens Pak Elmi sama Pak Abni Nah kenapa pertanyaan ini saya ajukan? Artinya bahwa ini bukan cuma sekedar ambisinya Pak Helmi yang ingin bekerja sama dengan MOLA dalam konteks Diga Inggris Tapi sebenarnya sebagai teamwork, sebenarnya TV3R ini sebenarnya juga total football untuk mendapatkan Diga Inggris Betul maksud saya, gimana? Betul ini kalau nggak ada approval dari semuanya kan harusnya pastinya nggak akan bisa di-approve nih gitu Nah gitu dia Betul, jadi kalau saya lihat sih semuanya sih terlibat aktif Setelah deal pun semuanya support aktif gitu Semua direksi, semua bagian, semua jajaran sih happy lah gitu kan Terlihat pada saat press con waktu itu kan semua jajaran TV3R kan kelihatan happy lah dapetin Diga Inggris Oke Karena sekarang ini sepertinya bola ini seakan-akan bahwa ini menjadi beban individualnya Pak Helmi Kalian tampil ke publik ya, kalau kita lihat gitu loh Nah kan bukan dari, bahwa ini adalah keputusan jajaran direksinya TV3R untuk bekerja sama dengan MOLA Nah, kalau dari sisi finansial misalnya seperti yang Mas bilang tadi Kan sebetulnya secara rate dia low kan sebetulnya Dari TV3R gitu Nah, bagaimana Apa namanya, pihak MOLA melihat ini Lalu kemudian juga menjaga partnernya dengan TV3R ini agar berlangsung lebih panjang begitu mas Iya Kalau soal apa namanya, keinginan sih sayang yang harus bisa menjawab kan memang Pak Helmi sendiri lah Iya Seberapa besar lah, tapi yang pasti adalah kita melihat kerjasama TV3R ini Dengan TV3R ini MOLA dengan TV3R ini bener-bener kerjasama yang saling menguntungkan Iya Saling membutuhkan, saling support dan terlihat lah gitu ya Sambil sekarang, karena beberapa konten kita gak cuma Liga Inggris sebenarnya kita tayangkan di sana juga kan Kita tayangkan juga beberapa pertandingan timnas senior Pertandingan timnas junior juga ditayangkan di TV3R Terus kemudian saat ini Gerda Slack yang di Itali di Inggris itu juga ditayangkan di TV3R live gitu Jadi kalau kerjasamanya ini gak menguntungkan gak akan mungkin kita bisa tayangin konten-konten yang lain kan gitu Dan kalau ngomongin keinginan mungkin kalau Pak Helmi cuma pengen Liga Inggris mungkin gak mau juga tayangin yang lain gitu Iya betul Jadi yang lainnya karena mungkin kerjasamanya terlihat sama-sama saling menguntungkan, saling membutuhkan Konten lainnya akhirnya bisa dikerjasamakan, tayangkan oleh TV3R Jadi kalau bisa dilihat berarti TV3R dengan MOLA bukan cuma sekedar program to program tapi lebih corporate to corporate kelihatannya kerjasamanya Ya kita selalu melihat TV3R ini sangat potensial, sangat strategis nih gitu Di media penyiaran Indonesia kan dengan coverage seperti besar terus kemudian kesiapan dia di digital juga siap gitu Jadi punya potensi besar dan kita pengen menjadi bagian perubahan TV3R yang ke depan yang lebih keren lagi sebenernya gitu kan Kenapa waktu itu kita tertarik lah Karena banyak hal yang disampaikan oleh Direksi pada saat itu mengenai rencana ke depan TV3R mau seperti apa Ini bicara teknis sedikit misalnya dengan teknologi yang dimiliki TV3R pada saat MOLA masuk bekerjasama dengan TV3R Ada nggak hal-hal teknis yang diomongin yang kemudian di upgrade karena ada kerjasama ini? Oh iya iya betul Sebenernya bukan lebih karena keinginan MOLA juga sih tapi karena memang requirement atau apa ya syarat lah gitu ya requirement liganya sendiri Jadi lingga igris itu mensyaratkan misalnya soal kita kan sourcenya HD jadi kalau bisa juga pelan-pelan berpindah ke HD walaupun syaranya masih SD gitu Jadi maksudnya kamera broadcast systemnya kalau bisa HD quality lah gitu Itu pelan-pelan juga udah dilakukan oleh TV3R Terus yang kedua soal encryption apa namanya pengacakan Kan memang premilik ini mewajibkan setiap tayangan yang ada di V2R itu harus diacak di semua negara harus diacak Supaya tidak diterima oleh negara lain gitu kan jadi cuma di wilayahnya sendiri Diacak kemudian bisa ditransmisikan di apa namanya sampai ke daerah Nah MPRI juga kemarin memperbaiki alat pengacakan tersebut gitu encryptionnya Itu juga buat TV3R bisa lebih bisa bermanfaat untuk konten-konten yang lain dengan begitu konten lain juga tidak ragu-ragu untuk kerjasama sama TV3 gitu Jadi maksudnya gini artinya teknologi yang dimiliki tim IT nya MOLA dengan tim IT nya TV3 Maksudnya bagaimana ya model kerjasama nya dan kesenjangan apa yang mereka hadapi di lapangan Mungkin bisa cerita sedikit Kalau soal teknis sih gak ada isu sih gak ada masalah sih Oh oke Aman-aman aja maksudnya itu kan lebih ke tim produksi sih sebenernya Gak ada so far sih gak ada masalah sih Mas Syed seberapa optimis sih TV3R bisa tadi kalau diharapkan akan menjadi lebih modern dan lain sebagainya itu Ini sih kalau MOLA sendiri sih berharap masalah ini bisa segera selesai Jadi tidak mengganggu yang sudah kita sepakati dan bahkan mungkin bisa lebih firm nih kita untuk kerjasama lebih jauh lagi ke depannya gitu Jadi mudah-mudahan ada solusi yang baik buat semuanya Sebenernya kan lebih untuk kepentingan masyarakat lah TVRI juga harus bagus Harus semua rencana tentang TVRI juga harus bisa di aplikasikan segera lah gitu Saya lihat direksi sekarang juga cukup kompak sebenernya Kalau dari MOLA sih pengennya segera ada solusi Oke ini kembali ke soal MOLA Produksi MOLA yang hari ini paling naik apa secara konten ya? Selain Liga atau apa? Oh MOLA sendiri saat ini memang selain Liga Inggris gitu ya Kita kan fokus ke Garuda Select, Garuda yang tim U16 dan U17 lah yang dikirim ke Inggris dan Itali Itu salah satu program unggulan kita Terus kemudian yang lain ya kita punya Piala Eropa Tapi itu eksklusif hanya di OTT sih gitu Jadi hanya ada di aplikasi MOLA aja Untuk 2020 nanti PLL Itu sih sekarang ini yang jadi andalan utama Selain itu mungkin yang rutin sih kayak boxing kita punya tiap saat Hampir tiap minggu lah gitu kita mungkin akan ada konten boxing Mas secara sumber daya kan MOLA sangat mumpuni Terus sumber dananya apalagi gitu kan Nah dapatkanlah kalau kemudian kerjasama dengan Tiberi atas kemauan dewas atau disedi pemerintah Harus diputus gitu Kenapa MOLA nggak membuat televisi sendiri gitu? Tidak dicoba atau gimana? Waduh TV sendiri Nggak tau ya Belum Harus ditanyakan yang Apa namanya Tanyakan ke Yang berkompetensi Mungkin bukan saya yang Yang bisa menjawab sih kayaknya Ini kan konsep bundling ya Konsep bundling yang dilakukan oleh MOLA dengan Tiberi gitu Ini kan juga pernah berlangsung juga yang dilakukan oleh MTV dulu Dengan ANTV Oh iya 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 Nah maksudnya konsep-konsep bundling seperti ini Memang menjadi landasannya MOLA dari awal-awal atau bagaimana Mas? Saya sih nggak tau persis gimana waktu itu MTV dengan ANTV ya Saya nggak tau persis Tapi yang kami lakukan dengan TV hari ini sih sebenernya bukan cuma soal bundling sih Tapi ada komersialnya Ya Tapi lebih ke partnership sih sebenernya Oh oke Dan partnership nih karena ada komersialnya Kemudian juga ada agreement soal placement iklan gitu kan Ya ya Jadi bukan Bukan mencoba menggambungkan MOLA dengan TV hari sih sebenernya kan nggak? Saya mencerita sedikit saya ingat saya yang kalau waktu ANTV itu MTV memiliki semacam blocking time antara jam berapa sampai jam berapa Tapi kemudian pada perkembangannya nafasnya MTV itu juga mempengaruhi program-programnya ANTV secara keseluruhan Nah maksudnya apakah ini juga bagian dari strateginya MOLA? Sebenernya sih nggak secara nggak seperti itu sih sebenernya sih nggak persis seperti itu sih Kita juga nggak blocking kan di TV hari bukan blocking sih sebenernya karena TV hari beli konten Terus kemudian production lah kita juga ada spending di iklan kan gitu Sebenernya sih Sebenernya sih Eh Apa ya Enggak 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 Bukan blocking juga Iya Tetep 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 Sebenernya partnership ya Partnership ya Partnership ya Oke Terus sama yang saling menguntungkan lah Tuhan Dan udah untung lah ya Hehehe Sudah untung Ada kecurigaan nggak sih Mas? Ada timut di swasta yang berpaya Enggak ada yang diorokin ke JPR semuanya Dari MOLA sendiri akan kecurigaan Enggak Enggak Yang nggak tau sih MOLA kan baru-baru nih Masa Masa dicuriga Kenapa sih ditakut Karena kan Kita sudah dilirik Tapi tiba-tiba Ini pikirannya begini Mas Jadi misalnya kita di luar ya Kita pikirannya di luar nih Kalau kemudian misalnya Liga Inggris sudah ada di Tiberi Kemudian pemegang lisensinya MOLA Hingga pada akhirnya kemudian Liga-Liga yang lain Kemudian ini menjadi sebuah apa ya Sebuah saluran baru Kayangan olahraga luar Masuk ke MOLA Masuk ke TVRI Dan menurut saya bisa jadi juga TV-TV swasta lain Tentu akan kesulitan untuk negosiasi dengan agensi-agensi lain gitu Nah ini mungkin kedepan sesuatu yang mengkhawatirkan Buang Medekas Secara bisnis siaran Gimana kalau Kalau untuk bicara soal kompetisi sih Saya yakin TV swasta udah biasa lah ngadepin kompetisi seperti itu Kompetisi konten kan ya Biasa sih sebenernya Tapi kalau kemudian masuk ke ranah politik saya nggak tahu Kalau bisnisnya nggak apa-apa lah sah-sah aja sih Ratenya Liga Seleksinya yang sudah? Liga Inggrisnya sebelum ditawarkan Sebelum ditayangkan TVRI kan kita tawarkan ke hampir semuanya nih Semua FT lah kita undang kita tawarkan gitu Ya akhirnya Ya itu tadi nggak cuma soal komersial Tapi juga ada hal-hal lain yang mungkin Kita bisa dapat titik temunya dengan TVRI Tapi kan ini tidak sesuai dengan jati diri bangsa ya Hahaha Mancing-mancing ini mas ya No comment lah mas Salah satunya jangkauan siaran gitu ya Ya itu jangkauan siaran Terus kemudian TV kan kan Image-nya cukup bagus Buah di masyarakat Terus kemudian juga dalam Pada saat itu mereka juga kan lagi ada perubahan Banyak perubahan lah Ada logo baru Ada warna baru Ada konten baru Jadi kita pengen ya terlibat juga dalam sebuah perubahan sebuah